seiring aliran dukungan dari ulama dan santri serta hasil diskusi berbagai pihak momentum forum ulama santri Indonesia mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 selamat menikmati selamat menikmati Fusi secara cermat melihat kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih seorang pemimpin termasuk rekam jejak kepemimpinan, kualitas kepribadian, visi dan misi, serta komitmen terhadap pelayanan publik selain itu, juga memberikan tips dan strategi praktis dalam melakukan penilaian yang objektif dan menghindari kesalahan yang umum dilakukan dalam memilih pemimpin demikian dikatakan Busseh Fuddin selaku ketua umum forum ulama santri Indonesia, Fusi menuangkan alasan memilih Prabowo Subianto dalam buku selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Hotel Acacia Jakarta Pusat saat mendeklarasikan Prabowo Gibran untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 hadir di deklarasi ini antara lain Hashim Joyohadi Kusomo, Kahanusron Wahid, Marskal TNI Purnawirawan Imam Supaat Ledjen TNI Purnawirawan Jamarichaniago, Mejen TNI Purnawirawan Glenika Huripan, Ledjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo, Laksdia TNI Purnawirawan Didit juga hadir Marsdia TNI Purnawirawan Hadian, Ledjen TNI Purnawirawan Idabagus PL, Ledjen TNI Purnawirawan Amputranto, Mejen TNI Purnawirawan Musa Bangun, Khotmian Siregar Selalu Ketung Repro Marsdia TNI Purnawirawan, Marsdia TNI Purnawirawan Subjan dan Ledjen Syahnan para ulama antara lain KH Hasib Wahab, KH Agus Muslim, KH Sumarno, KH Mujahidin Ali, Muhammad Iqbal Saman, Saddam Al-Kahfi Apapun yang terjadi demi bangsa Indonesia, dia selamat untuk maju Khus Syaifuddin menegaskan hari ini adalah bukti kekuatan ulama dan santri mengantarkan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres 2024 KH Nusron Wahid menambahkan kekuatan Nahidin semakin kuat untuk Prabowo, Gibran, 28 tahun Prabowo sudah terbukti bersama nudukungan Kiai dan Habib terhadapnya semakin jelas Forum Ulama Santri Indonesia Kami memiliki Forum Ulama Santri Indonesia Menyatakan dan bertekad Menyatakan dan bertekad Akan terus berjuang bersama seluruh rakyat Akan terus berjuang bersama seluruh rakyat Untuk memujudkan Indonesia yang lebih baik Untuk memujudkan Indonesia yang lebih baik Forum Ulama Santri Indonesia menekankan alasan kenapa kami merekomendasikan Prabowo sebagai pemimpin yang tepat Untuk masa depan Prabowo memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas Termasuk dalam bidang militer dan politik Beliau memiliki reputasi yang baik sebagai seorang pemimpin yang tegas dan disiplin Namun juga memiliki kemampuan untuk memimpin dengan kearifan dan kebijaksanaan Sambutan ditutup oleh Hashim Joyohadi Kusumo yang hadir mewakili sang kakak Prabowo Subianto Yang dalam waktu yang bersamaan sedang menghadiri dukungan dari PSI Ia mengaku terharu dan berterima kasih atas dukungan Forum Ulama Santri Indonesia Fusi untuk Prabowo Gibran 2024 Selain itu ia menyampaikan bahwa Prabowo telah menunjukkan komitmennya untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Visi dan misinya yang jelas untuk mengembangkan infrastruktur Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat pertahanan negara sangat relevan dengan kebutuhan saat ini Kami yakin, jika terpilih sebagai pemimpin, Pak Prabowo akan bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misinya Serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk rakyat Indonesia, tandasnya Gibran adalah sosok yang tepat menjadi cawapres Prabowo Terima kasih telah menonton!